disini saya bakal ngebahas patch note atau update-an yang akan datang di game Blue Archive besok gitu ya dan ya oke disini untuk secara singkatnya dan yang pertama adalah murid baru ya kan siapa lagi kalau bukan Reisa gitu ya murid yang akan datang besok gitu ya dan kalian bisa cek aja videonya untuk penjelasan tentang si Reisa ini teman-teman yang kedua adalah banner baru yaitu bannernya Reisa sama banner Riran Kajusa dan juga banner Riran Natsu untuk minggu ini dan nanti pada tanggal 21 kita kedatangan banner Riran juga yaitu banner Riran limit si Ajusa Summer dan juga Masero Summer dan juga Hipumi Summer gitu ya dan yang limitnya itu cuman Ajusa S dan juga Masero S gitu ya untuk videonya nanti saya bikinin terpisah gitu ya tapi belum gitu ya mungkin minggu-minggu ini juga yang bakal saya bikinin untuk penjelasan Ajusa S dan juga Masero S ini teman-teman yang ketiga adalah Ebon Riran gitu ya siapa lagi kalau bukan Ebon Riran Kajusa gitu ya kalian bisa cek aja di video sebelumnya itu udah ngejelasin tentang Ebon kali ini gitu ya jadi kalian cek-cek aja teman-teman yang keempat adalah Ebon Recap jadi ini Ebon Riran tapi masuk ke dalam Recap gitu ya dan Ebon Recap itu bersifat kayak permanen gitu gitu dan disini kalian bisa ngedapatin Surugi Summer gitu ya secara cuma-cuma di Ebon Recap kali ini kalian ya tinggal mainin story-nya aja nanti bakal dapat Surugi Summer teman-teman yang kelima adalah Raid Kaiten gitu ya di Filed Warfare gitu ya dan minggu ini kita Raid lagi gitu cuy apa itu Deadwick gitu ya Raid JFD Raid gitu ya Raid terus kocak ya minggu ini kita bakal ada Raid teman-teman kalian siapin aja murid merah buat Raid Kaiten nanti gitu yang yang keenam adalah Neotas atau misi baru gitu ya yaitu penambahan achievement untuk Raid gitu ya ya torment torment ditambahin gitu yang ketujuh adalah konten shop update jadi untuk yang belum beli item dari shop Raid segera beli karena besok bakal riset untuk stoknya gitu ya yang kelapan adalah interactive furniture yaitu interactive furniture nya Reysa gitu ya anjing molor beset enak banget nih bocah molor aja yang kesembilan adalah Neo Gip baru gitu ya jadi ada item Gip baru teman-teman kalian nanti bisa cek aja setelah update gitu ya yang sepuluh adalah double drop yang pertama untuk lesson dan juga scrimmage yaitu mulai besok gitu ya besok udah ada lesson scrimmage untuk double drop nya lanjut nanti untuk mission normal dan juga mission hard gitu ya untuk mission normal itu minggu depan teman-teman untuk double drop nya sedangkan mission hard itu minggu depan juga tapi hari jumatnya jadi ini cuman empat hari dan ini cuman tiga hari gitu ya dan habis nah itu aja teman-teman untuk patch note kali ini nggak terlalu banyak gitu ya dan itu aja info update besok gitu ya semoga membantu buat kalian yang lagi cari info update gitu ya inilah infonya dan ingat semakin berkembang cara kalian saya Rizky Jepan pamit dulu bye bye